Ada orang berkata, kak kenapa ya saya kok sulit untuk mengasihi orang lain Terlebih pasangan saya kalau yang sudah menikah ya Ada juga yang berkata saudara saya Nah memang kalau kita bicara kasih, ini kan bicara sesuatu yang saya sudah punya Saya melihat hidup orang, kadang dia tidak punya, tetapi dia memaksa untuk memberikannya Sukar saudaraku kalau engkau tidak punya barang misalnya saudaraku Engkau sendiri saja terbatas Contoh ya, saudara mau memberikan seseorang cell phone Sedangkan itu saudara hanya punya satu Dan engkau butuh Sehingga, saat pun engkau memberikan Dan engkau akan memperhatikan orang yang sudah menerima cell phonemu Dan kemudian saat dia memakainya yang tidak baik, yang tidak ini Engkau akan merasa sangat rugi memberikannya Sehingga kau segera akan menariknya kembali Ini hanya contoh Kasih itu demikian saudara Kalau ada kutip Saya berkata, engkau sendiri tidak menerima kasih Engkau sukar untuk bisa meneruskannya Nah, kasih itu yang benar adalah seperti ini Saat engkau percaya kepada Tuhan Yesus Dia adalah pribadi yang paling mengasihi engkau Kau perlu melihat dia personal Bahwa dia Sangat Sungguh-sungguh, sangat serius Sangat personal mengasihimu Saat dia Datang, mati Ganti hidupmu Nah, itu yang menyebabkan Saya Bisa meneruskan kasih Saat saya melihat bahwa saya adalah pribadi yang begitu berharga Begitu penting di mata Tuhan Sehingga Dia memberikan Dirinya Yesus Mati ganti saya Nah, kasih yang demikianlah Yang membukakan Bukan hanya mata lahirnya saya Karena saya tidak melihat secara lahirnya Tapi mata batinnya Pengertian saya Bahkan telinga rohani saya Saya bisa menangkap Bahwa saya adalah pribadi yang sangat berharga Sangat diinginkan Dan sangat dikasihi Sehingga saat saya jumpa dengan orang lain Yang terbatas Saya ini kan terbatas Saya ini banyak salah Saya banyak kekurangan Tetapi saya dikasihi Saya diterima begitu rupa Demikianlah karena saya punya kasih yang Dari Tuhan ini Sekarang Saat saya jumpa orang Saya bisa meneruskan Apa yang saya sudah terima dari Tuhan Jadi Saya perlu punya dulu ya Tanda kutip Saya perlu memiliki dulu Rasa dikasihi Rasa diinginkan Rasa berguna Rasa berharga Sehingga sekarang Saya jumpa dengan orang Saya bisa meneruskan rasa Bersama dengan setiap Kondisi Keadaan Rasa berharga Rasa diinginkan Rasa berguna Ini bisa saya teruskan Dalam banyak keadaan Misalnya Saya tidak Senang sekalipun Tetapi Karena saya ini berharga Sehingga saya tidak Juga langsung terganggu Sama sikap orang Karena Tuhan Di dalam keterbatasan saya Jauh dari terganggu Dia malah mengasihi saya Demikianlah Kasih itu ada di dalam saya Terlebih dahulu Penuh di dalam jiwa saya Dalam pengertian saya Memenuhi hidupan saya Itu yang dimaksud dengan Kasih yang memenuhi hati Karena Tuhan Saat kita percaya kepada dia Kasihnya sudah dicurahkan Kepada kita Tetapi jiwa ini Yang banyak kali tidak Menangkap dan tidak memahaminya Nah saudara Seandainya jiwamu menangkapnya Kamu akan bisa melihat Hidupmu diangkat Sekarang kamu tidak Akan keberatan untuk Mengangkat hidup orang Kalau engkau Jiwamu menyadari Engkau menjadi berharga Engkau tidak akan Kesulitan untuk Meneruskan Rasa berharga itu Kepada orang lain Sehingga orang lain Juga melihat hidupnya Berharga di matamu Saudara Di dalam pernikahan Berapa banyak pernikahan Karena hal-hal kecil Konflik Perbedaan ini Diperluas Diperbesar Skalanya Kemudian menjadi pecah Pernikahan itu Saudara Itu hanya hal yang Kalau kita dapatkan Sederhana Tuhan sudah memberikan Kasih kepada Bukan berdasarkan Sikap orang lain Bisa mengasihi atau tidak Tapi berdasarkan Kasih yang Engkau terimalah Engkau bisa meneruskan Kasih itu Berdasarkan bagaimana Engkau melihat Tuhan Melihat dirimu berharga Dirimu penting Dirimu adalah Pribadi yang sangat Dikasihi Sehingga demikian Engkau bisa meneruskan Kasih itu Kepada orang lain Nah banyak orang Saudaraku Dia berkata Aku sayang sama dia Makanya aku perlu Hajar dan perlu Didik dia Itu bukan Saudaraku Itu cara lahirnya Itu cara manusia Kasih itu Saudaraku Hanya meneruskan Apa yang Engkau terima Dari Tuhan Kalau engkau Belum menerima itu Yang engkau terima adalah Perlakuan orang tua Sikap dan cara Atau Karena budaya Latar belakang Budaya yang berbeda Sehingga itu yang Engkau teruskan Saudaraku Orang lain Tidak bisa melihat Kasih Dari hidupmu Jadi mereka hanya Melihat perlakuan Tidak sebanding Tidak sama dengan Perkataanmu Demikianlah sehari ini Kalau engkau menerima Kasih dari Tuhan Kasih itu Ada wujudnya Dan kasih itu juga Akan mengubahkan Sikap Cara Kebiasaan Olah Sehingga Kita Jadi orang yang dapat Mengasihi Orang lain Dengan mudah Amin Selamat menikmati